Intro Saudara bantuan senilai 15 miliar rupiah dikirimkan pemerintah Indonesia untuk warga Palestina lewat celur Mesir. Bantuan berupa alat kesehatan dan obat-obatan diantar langsung delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana, Letjen TNI Suharyanto. Serah terima bantuan dilakukan Kepala BNPB bersama perwakilan Kementerian Kesehatan Mesir di Bandara Internasional Cairo pada Kamis waktu setempat. Staff Hubungan Internasional Kementerian Kesehatan Mesir, HTM Amer menyatakan bantuan pemerintah Indonesia akan digunakan untuk merawat ratusan pasien warga Palestina yang tersebar di sejumlah rumah sakit Mesir. Terbatasnya akses pengiriman bantuan ke Palestina hingga serangan Israel yang tak kunjung henti, jadi sejumlah alasan bantuan Indonesia untuk Palestina dikirim ke Besir. Di sana kita sudah serah terima tadi langsung barang-barang yang dibawa oleh kita ya delegasi berupa alat kesehatan dan obat-obatan semilai 1 juta dolar. Tadi setelah resmi diserahkan dan sudah ada penandatangan berita acara penyerahan. Kemudian juga langsung dibawa untuk melihat secara langsung pasien-pasien yang terkena konflik di Palestina. Baik tidak tadi kita masuk ke lima keuangan melihat korban-korban ya, kita juga memberikan bantuan. As we speak, today we have more than 19 hospitals and 16 governorates that has more than 4,000 Palestinian wounded and injured as well as those with chronic disease such as cancer and renal failure and hypertension and diabetes. We would like to reiterate and convey our gratitude and appreciation to the Indonesian government and to the Indonesian people for their solidarity and support to the Palestinians and to the Egyptian government for its efforts.